We never thought it was gonna be easy, but we gotta say respect to Pink Sparks. Great about it. I'm proud of the team. This game doesn't really mean anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Voli Putri Korea Selatan Red Sparks dijamu di kantor Kemenpora, Rabu, 17 April 2024. Ini adalah rangkaian sebelum laga ekshibisi melawan Indonesia All-Star yang akan digelar di Indonesia Arena. Red Sparks sudah tiba di Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Salah satu agenda utamanya dalam lawatan ini adalah laga melawan Indonesia All-Star pada hari Sabtu. Selain melakoni laga ekshibisi tersebut, Red Sparks juga akan memanfaatkan waktu sebelum itu dengan menyapa para penggemarnya di Indonesia. Sejak bergabungnya Megawati Hanges Triperti, Red Sparks memang menjadi sangat populer di Indonesia. Hal ini pun dimanfaatkan Kemenpora dengan undangan ke Indonesia. Hari ini sudah hadir full tim dari tim Red Sparks, hadir juga atlet wanita Indonesia kebanggaan kita, Mbak Megawati. Dan juga seluruh atlet Red Sparks yang membanggakan karena ada Red Sparks dan Mbak Megawati, Voli Indonesia semakin ramai dan pencintanya makin banyak, kata Menpora Dito Ariotejo dalam sambutannya. Kemarin malam Red Sparks hadir dan hari ini sudah ke Kemenpora dan sekaligus persiapan untuk tampil di hari Sabtu melawan All-Star Indonesia, Ujarnya menambahkan, manajemen beserta skuad Red Sparks sempat mengadakan meeting tertutup. Menpora Dito mengungkapkan bahwa Red Sparks sangat menikmati kunjungannya di Indonesia. Menteri kelahiran 1990 itu juga siap memenuhi segala permintaan tim tamu selama di Indonesia. Saya tadi juga sudah ngobrol dengan seluruh ofisial dan atlet Red Sparks di mana mereka menyampaikan sangat senang berada di Jakarta bagus dan makanannya juga enak. Dan mereka minta hanya sedikit yaitu buah manggis dan buah mangga, tutur Dito. Jadi kami harap acara di hari Sabtu di Indonesia Arena ini bisa menjadi suatu event perdana Voli yang makin ramai, makin besar, agar ke depan dari Liga Voli Indonesia makin maju. Dan juga tim Nas Indonesia Voli Putra dan Putri Indonesia makin meningkat karena kemarin tim Nas Putra kita sudah naik peringkat menjadi 52 dan tim Nas Putri kita naik peringkat ke-54. Dan inilah momentum yang kita ambil agar ke depan Voli Indonesia semakin berkiprah, ucap Menpora. Sementara itu, tim bola Voli Daijeon Jungkuanjang Red Sparks telah mendarat di Indonesia jelang pertandingan ekshibisi pada akhir pekan ini. Daijeon Jungkuanjang Red Sparks akan menghadapi tim Indonesia All Star dalam pertandingan persahabatan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 20 April 2024. Pertandingan persahabatan ini dilatar belakangi oleh kiprah apik pebola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, bersama Red Sparks di Liga Voli Korea pada musim 2023 hingga 2024. Dalam musim perdana diperkenalkannya kuota khusus pemain Asia, Megawati sukses memberi dampak besar terhadap Red Sparks. Sumbang sih 736 poin dari Megatron turut mengantarkan Red Sparks finish di peringkat 3 musim regular, serta lolos babak playoff untuk pertama kalinya selama 7 tahun. Rombongan tim Red Sparks telah tiba di Indonesia pada Selasa, 16 April 2024, malam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksana tugas Direktur Lepuk, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, Ferdinand Tangkudung, menyebut rombongan tim Red Sparks terdiri dari 42 orang. Ada pemain, ofisial, pelatih, yem sampai dengan manajemen, dan tentunya media, ucapnya. Pemain-pemain utama Red Sparks ikut dalam rombongan seperti Yeum Hyesyon, Jung Hoyang, Park Eunjin, Ngo Ran, hingga Park Hie Min. Sementara itu sang kapten, Lee Soe Yang, belum terlihat. Partisipasi Lee dalam pertandingan diragukan karena cedera ligamen pada pergelangan kaki, yang membuatnya absen sejak putaran terakhir musim regular. Pemain yang baru saja meresmikan kepindahannya ke Hwasaeong IBK Altos itu juga batal dipanggil tim nasional putri Korea jelang VNL 2024. Antusiasme dari tim Red Sparks bukannya berkurang. Sang pelatih yakni Ko Hejin bahkan tiba dengan mengenakan kemeja batik. Jung Kuan Jang Red Sparks disambut meriah supporter bola poli Indonesia saat tiba di Bandara Soekarno Harta pada selasa malam. Red Sparks dijadwalkan menjalani sejumlah kegiatan di Jakarta pada 17 hingga 20 April. Acara puncak dari kedatangan Red Sparks adalah, laga persahabatan dengan Indonesia All Star di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu mendatang. Tim asuhan Ko Hejin ini tiba di Indonesia sekitar pukul 20.25 WIB dari Incheon, Korea. Sejak di lobi Bandara Soekarno Harta, Red Sparks diterima dengan teriakan penggemar. Duit Midlay Blocker Red Sparks, Jung Ho Yang dan Park Eun Jin jadi pemain yang terpukau dengan penggemar di Indonesia. Para pemain, ofisial, dan staff Red Sparks meninggalkan lobi Bandara dengan mendapat pengalungan bunga. Sebelum naik bus, sejumlah pemain memberikan komentar terkait sambutan supporter Indonesia. Jung Ho Yang yang menilai cuaca di Indonesia cukup panas berterima kasih dengan sambutan hangat tersebut. Saya sangat tersentuh, karena saya sangat menyukainya, ujar Jung Ho Yang. Mereka menunggu sampai larut malam, ucap Jung Ho Yang menambahkan. Jung Ho Yang merupakan salah satu pemain Red Sparks yang meninggalkan pemusatan latihan tim Nas Folly Putri Korea untuk tampil dalam laga persahabatan melawan Indonesia All Star. Selain Ho Yang, Lee Seon Woo juga diizinkan pergi ke Indonesia. Dengan hadirnya Jung Ho Yang dan Lee Seon Woo, Red Sparks dipastikan menghadapi Indonesia All Star dengan kekuatan penuh. Dari skuad musim lalu, hanya Kapten Lee So Yang yang absen karena sudah bergabung dengan IBK Altos. Sementara dua pemain asing Red Sparks musim lalu, Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana sudah lebih dulu tiba di Indonesia. Megawati dan dia saat ini tengah menjalani persiapan jelang Proliga 2024. Sementara itu, pelatih Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Ko Hye Jin, sudah tak sabar menjalani laga persahabatan di Indonesia akhir pekan ini. Tim Liga Folly Putri Korea Selatan Red Sparks telah mendarat di Indonesia untuk melangsungkan laga persahabatan, Sabtu, 20 April 2024, mendatang. Pasukan yang dibesut oleh Ko Hye Jin itu akan menghadapi Indonesia All Star di Indonesia Arena, Jakarta dengan membawa pasukan terbaiknya. Red Sparks memang memiliki tempat tersendiri di hati penggemar tanah air menyusul kebijakan mereka saat mengarungi Liga Folly Korea 2023 hingga 2024. Tim yang berasal dari kota Dae Jeon, Korea Selatan tersebut merekrut pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi sebagai penyerang utama. Kepercayaan itu lantas dibayar tuntas oleh Megawati yang tampil cukup kompetitif dengan menyumbangkan total 736 poin sepanjang musim. Berkat torehan tersebut, pemain asal Jember, Jawa Timur itu menduduki peringkat ke-7 dalam daftar top skor Liga Folly Korea 2023 hingga 2024. Tak hanya pencapaian individu, Megawati juga menorehkan catatan Ciamik bersama tim berjuluk Red Force tersebut. Kontribusinya mampu membawa Red Sparks mengakhiri penantian 7 tahun untuk bisa melangkah ke babak playoff lagi. Tak ayal, kedekatan emosional dengan Megawati ini membuat Red Sparks mendapatkan peluang untuk tampil di Indonesia. Tiba di Indonesia pada Selasa, 16 April 2024, malam, mereka siap tampil di laga yang digawangi oleh Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, Lepuk.